Salam sejahtera Saya percaya biarlah acara kita ini menjadi berkat bagi bangsa kita yaitu bangsa Indonesia Sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang acara kita, baiklah kita satu dalam doa Kita akan berdoa bersifat buat bangsa kita, bangsa Indonesia Buat kota dimana kita tinggal, dan buat rumah tangga, buat pekerjaan, dan buat pribadi kita sendiri Dan yang terlebih lagi buat tempat dimana kita berada Karena saya percaya doa mengubah segalanya Baiklah saudara kita satu dalam doa Bapak yang di surga, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Sore hari ini kami bersyukur kami boleh kembali bersama-sama Teman-teman lewat media sosial kami akan berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Kami akan berdoa bagi keluarga kami, kami juga berdoa bagi pekerjaan kami, kami berdoa bagi gereja kami Bahkan kami berdoa untuk pribadi kami sendiri Tuhan Kami berdoa secara khusus untuk Indonesia diberkati bangsa kami ini Tuhan Yaitu dibawa ke pemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala Berkati bangsa ini Tuhan, berkati mereka pemimpin-pemimpin Sehingga apapun keputusan kebijakan yang mereka ambil Adalah keputusan kebijakan yang pro kepada rakyat Yang membuat Indonesia semakin kuat, semakin disegani dan yang terpenting semakin takut akan engkau Kami berdoa Tuhan Yesus setiap kebijakan baik tentang masalah agama, masalah perizinan untuk tempat ibadah Tuhan berkati Agar tidak ada diskriminasi tapi semua berjalan dengan baik Dan kami berdoa agar ada toleransi umat beragama di bangsa kami ini Tuhan Kami tolak setiap provokator, kami tolak setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadiratmu Yang berusaha untuk merusak tatanan bangsa kami Untuk merusak kebhinekaan bangsa kami Kami patahkan dalam namanya Dan biarlah kesatuan, kesehatian antara kami sesama anak bangsa Tuhan Hamba berdoa biarlah semangat kebhinekaan tunggal ika Selalu menlekat kepada kami setiap elemen anak bangsa Kami tidak saling melihat perbedaan Tapi kami saling merangkul Karena perbedaan itu indah Kami berdoa Tuhan Juga untuk kota Surabaya Dan kota Sidoarjo Tempat dimana hamba berada Dan juga hamba berdoa juga Di kota-kota Tempat dimana pemirsa dan teman-teman berada Tuhan berkati Biarlah kehadiran kami di tempat itu berdampak yang baik Kehadiran kami menjadi inspirasi Bagi teman-teman kami yang lain Bagi sekeliling kami Kami berdoa Tuhan Dimanapun kami berada Tuhan tutupungus kami dengan kuasa daramu Bebaskan dari segala yang jahat Kecelakaan maut merabahaya Tabrak-menabrak serempetan bencana alam Apapun bentuknya Tidak berkuasa atas setiap pribadi kami Keluarga rumah tangga kami Tuhan diberkati Hamba berdoa untuk secara khusus Untuk siapa yang menyaksikan acara ini Tuhan berkati keluarganya Usaha pekerjaannya diberkati Rumah tangganya diberkati Kami tolak orang ketiga Kami tolak perselingkuhan Perjinahan Perceraian Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Berkati Tuhan Ada damai sejahtera Selalu dalam keluarga kami Juga kami berdoa Tuhan Untuk setiap teman-teman Tuhan jika ada diantara kami saat ini Yang sakit Ataupun ada yang mengalami kesulitan Apa saja Hamba berdoa dalam nama Yesus Setiap sakit penyakit dicabut Diangkat Tidak berkuasa atas kehidupan mereka Berikan kesehatan Tuhan Dan kami berdoa Untuk setiap persoalan apapun Yang terjadi dalam kehidupan mereka Juga Tuhan yang menyelesaikan Hamba berdoa secara khusus Tuhan Untuk teman-teman Sesama Seiman Yaitu teman-teman Kristiani Dimanapun berada Bahkan di muka bumi ini Tuhan Saat ini jika mereka mengalami persoalan Jika mereka mengalami Masalah apapun Karena berurusan dengan iman kami Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan yang memberikan jalan keluar Jika ada yang di penjara Tuhan yang membela kasus mereka Jika saat ini ada yang mengalami Fonis apapun Tuhan juga yang membela mereka Engkau menjadi hakim Yang adil Di antara mereka Tuhan Terima kasih Tuhan Kami juga berdoa Untuk gereja-gereja Secara bangunan Secara organisasi Yang tersebar di seluruh dunia Tuhan berkati Agar terus Engkau pakai gereja-gereja itu Untuk menjangkau jiwa-jiwa Dan kami berdoa Agar setiap gereja Kembali kepada Penggilan yang sesungguhnya Yaitu Amanat agung Melaksanakan amanat agung Tuhan Pergi ke seluruh bumi Untuk Menyampaikan kebenaran Dan membakti siapapun Yang bertobat Yang menerima engkau Sebagai Tuhan Dan juru selamat Dalam kehidupan mereka Terima kasih Tuhan Hamba juga berdoa Biarlah roh kudus yang tuntun kami Roh kudus yang membuka hati kami Agar setiap Agar setiap Berita atau setiap apapun yang kami dengar Nanti ini Tuhan Membawa kami Ke dalam Kehidupan Yang lebih baik lagi Kami berdoa Ada roh pertobatan Dalam kehidupan kami Ada damai sejahtera Dalam kehidupan kami Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Setiap nubuatan Setiap kata-kata Yang sudah kami doakan Yang sudah kami lemparkan Bagi bangsa kami ini Bagi setiap pribadi Bagi setiap golongan organisasi Hamba berdoa dalam Nama Yesus Kami percaya beriman Semua pasti dikabulkan Terima kasih Tuhan Kami beralaskan doa kami Di dalam nama Bapak Putra dan roh kudus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Puji Tuhan Amen Saudara-saudara Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Beberapa hari yang lalu Saya Tergerak Dan terberkati Oleh sebuah artikel Yang saya baca Yang berbicara tentang Kehidupan Kekristianan kita Dan saya Berdoa Agar saudara yang mendengar Cerita ini Saudara yang mendengar Berita ini Saudara juga mengalami Perubahan Yang Baik Tentang kehidupan Kekristianan kita Saudara ku yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Ada satu kisah yang menarik Ini kisah nyata Saudara Yang terjadi di luar negeri Ada seorang Calon pendeta senior Menyamar Menjadi gelandangan Di sebuah gereja besar Di sebuah negara Yang sangat diberkati Dan saya melihat Saudara Dari cerita ini Saya simpulkan bahwa Banyak umat Kristen Banyak yang Menjadi Kristen Yang mengaku Beragama Kristen Yang mengaku Menjadi pengikut Kristus Yang percaya Kepada Tuhan Yesus Tetapi hanya sedikit Yang benar-benar Menjadi Muridnya Tuhan Yesus Yang mana Saudara Ada sebuah Kisah nyata Seorang calon pendeta senior Menyamar Menjadi gelandangan Dan berjalan Menuju gereja Yang akan digembelakannya Jumlah jemaatnya Tidak sedikit Saudara Kira-kira Ada 10 ribu orang Pagi itu Sang calon gembala Berusaha datang Ke gereja tersebut Lebih awal 30 menit Selama 30 menit Ia berjalan Keliling Mencari tempat duduk Dan berusaha Mendekati jemaat Yang mulai Berdatangan Tetapi sayang Hanya ada 3 orang Yang menyapa Hello Kepadanya Ia juga Mencoba Meminta uang Recehan Kepada jemaat Yang ia temui Tetapi Tidak ada Seorang pun Yang mengulurkan Tangannya Dan memberi Uang recehan Tidak lama Setelah itu Ia pun Maju ke depan Dan duduk Di kursi Paling depan Dan apa yang Terjadi Saudara Ia pun Segera diusir Oleh para asir Dan disuruh Untuk duduk Di barisan belakang Sambil menuju Ke belakang Ia menyapa Para jemaat Tetapi banyak mata Yang menatapnya Dengan pandangan Yang sangat merendahkan Dan menghakiminya Gelandangan itu Berpakaian lusuh Gelandangan yang Berpakaian lusuh Itu saudara Duduk mengikuti Ibadah Hingga selesai Dan tiba saatnya Para diakan Mengumumkan Dan memanggil Nama gembala Sidang yang baru Karena kebetulan Di tempat itu Ada pergantian Gembala Dan Para diakan Atau Yang bertugas itu Mulai Mengumumkan Dan dia berkata Kepada jemaat Sidang jemaat Yang dikasih Tuhan Tiba saatnya Kami akan memanggil Dan mengumumkan Bapak gembala sidang Yang baru Mendengar pengumuman itu Jemaat pun berdiri Dan bertepuk tangan Tidak lama setelah itu Seorang gelandangan Berdiri dan berjalan Menuju mimbar Semua mata Berterbelak Dan kaget Dan gembala Calon gembala itu Adalah Bendeta Jeremias Tipek Yang menyamar Yang menyamar Sebagai gelandangan Langsung Mengambil mikrofon Dan dia Diam sejenak Setelah itu Ia mengutip Ayat firman Tuhan Yang berbunyi Dan raja itu Akan berkata Kepada mereka Yang disebelah kanannya Mari Hai kamu Yang diberkati oleh Bapakku Terimalah kerajaan Yang telah Yang telah disediakan Bagimu Sejak dunia Dijadikan Sebab ketika aku lapar Kamu memberi aku makan Ketika aku haus Kamu memberi aku minum Ketika aku seorang asing Kamu memberi aku tumpangan Ketika aku telanjang Kamu memberi aku pekayan Ketika aku sakit Kamu melawat aku Ketika aku di dalam penjara Kamu mengunjungi aku Maka Orang-orang benar Itu akan menjawab Dia katanya Tuhan Bila manakah kami melihat Engkau lapar Dan kami memberi Engkau makan Atau haus Dan kami memberi Engkau minum Bila manakah kami melihat Engkau sebagai Seorang asing Dan kami memberi Engkau tumpangan Atau telanjang Dan kami memberi Engkau pakaian Bila manakah kami telah Kami melihat Engkau sakit Atau dalam penjara Dan kami mengunjungi Engkau Dan raja itu akan Menjawab mereka Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Segala sesuatu Yang kamu lakukan Untuk salah satu Dari saudaraku Yang paling hina ini Kamu telah melakukannya Untuk aku Firman Tuhan yang barusan Kita baca Dan dikutip oleh Pendeta Jeremia Setipak ini Terambil di Matius 25 Ayat 31-46 Setelah selesai Mengucapkan kalimat Demi kalimat Ia mulai Menceritakan Pengalamannya Yang ia rasakan Sebagai gelandangan Sepanjang pagi Di gereja itu Isap tangis Mulai terdengar Banyak jemaat Meneteskan Air mata Dan tidak sedikit Yang tertunduk Malu Ia mengakhiri Sambutannya Dengan berkata Pagi ini Saya melihat Banyak orang Berkumpul Dalam gereja Tetapi Hanya sedikit Yang benar-benar Menjadi murid Yesus Saudara Dari Kisah Nyata Yang barusan Saya bacakan Bagi saudara Saya ingin Mengajak Saudara Kita merefleksikan Diri kita Merefleksikan Hati kita Kehidupan Kekristianan kita Kita ada Di bagian Yang mana Saudara Biarlah Hari ini Kita menjadi Murid-murid Tuhan Yesus Kita bukan Hanya menjadi Orang yang Hanya percaya Kepada Tuhan Yesus Bukan hanya Menjadi pengikut Kristus Tapi kita Benar menjadi Muridnya Yang mau Melakukan Kebenaran Firmannya Karena ketika Tuhan datang Dia tidak Akan melihat Seberapa Lama kita Bergerja Seberapa Lama kita Percaya Kepadanya Seberapa Kaya Kita memiliki Kekayaan Seberapa Pengaruh Berpengaruh Kita Dalam Sebuah Kepemimpinan Tapi yang Dia cari Masih Adakah Iman Di bumi Iman Kepada Siapa Saudara Iman Kepada Tuhan Yesus Dan Iman Itu Tidak Bisa Hanya Diucapkan Dengan Kata Saja Tapi Iman Itu Harus Dibuktikan Dengan Perbuatan Karena Firman Tuhan Berkata Iman Tanpa Perbuatan Pada Hakikatnya Adalah Mati Jadi Kalau Saat Ini Saudara Engkau Dan Saya Kita Beriman Kita Punya Tuhan Yang Adalah Tuhan Namanya Yesus Kristus Biarlah Itu Bukan Bukan Hanya Sebatas Menjadi Iman Saja Tapi Itu Kita Buktikan Iman Kita Dengan Perbuatan Setiap Kita Menjumpai Siapapun Hendaklah Kita Berlaku Rama Saling Menghargai Saling Menghormati Dan Yang Terpenting Adalah Saling Mengasihi Dan Saya Percaya Ketika Kita Menjadi Contoh Yang Baik Di Sekeliling Kita Maka Diri Pribadi Kita Akan Menjadi Suratan Yang Terbuka Injil Yang Terbuka Bagi Setiap Siapapun Yang Belum Menerima Keselamatan Semoga Bermanfaat Bagi Sudara Dan Dari Kota Surabaya Kota Pahlawan Kembali Lagi Saya Raja Jalan Mengucapkan Selamat Beraktifitas Salam Sejahtera Dan Sebelum Kita Mengakhiri Pertemuan Kita Sore Hari Ini Saya Saya Ingin Mengutip Bagian Dari Alkitab Yang Berbicara Tentang Berkat Saya Ingin Memberkati Saudara Lewat Doa Siang Hari Ini Saya Mengutip Apa Yang Tuhan Perintahkan Kepada Musa Tuhan Berfirman Kepada Musa Perkatakan Perkatakanlah Ini Maka Aku Tuhan Akan Memberkati Mereka Di Dalam Nama Bapak Putra Nuruk Kudus Dalam Nama Tuhan Tuhan Melindungi Engkau Dan Memberkati Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajinya Dan Memberikan Engkau Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajinya Kepadamu Dan Memberikan Kepadamu Damai Sejahtera Maka Biarlah Setiap Berkat Berkat Tuhan Yang Menjadi Bagianmu Dan Bagianku Turun Tercura Kita Terima Di Dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Haleluya Amen Sampai Berjumpa Kembali Di Acara Selanjutnya Salam Sejahtera Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Memberkati And Your Heart Is Kind For All Your Goodness I Will Keep On Singing Ten Thousand Reasons For My Heart To To